Sehari jelang perayaan Idul Adha, Stasiun Pasar Senen Jakarta dipenuhi warga yang akan mudik ke kampung halaman. Berbeda dengan kebijakan Idul Fitri, Kementerian Perhubungan tidak melarang warga untuk mudik pada perayaan Idul Adha 1441 Hijriah. Kamis pagi, Stasiun Pasar Senen Jakarta dipenuhi ratusan warga yang akan mudik ke kampung halaman. Surabaya, Solo hingga Purwokerto menjadi kota tujuan mudik, mayoritas calon penumpang jelang hari raya Idul Adha. PT KAI Daop 1 menambah pengoperasian 4 kereta menjadi total 11 kereta jarak jauh. Sejauh ini terjadi lonjakan penumpang 2 kali lipat dibanding hari biasanya. Hari Kamis tanggal 30 Juli mengingat besok itu libur Idul Adha, jadi memang ada peningkatan ya. Peningkatan hampir 2 kali lipat kalau dibandingkan biasanya, rata-ata di akhir pekan minggu lalu. Saat ini, tanggal 30 April itu ada sekitar 3.000 sampai 4.000 penumpang. Untuk melakukan perjalanan, setiap calon penumpang diwajibkan menaati protokol kesehatan, termasuk membawa surat keterangan bebas COVID-19.